Oke, oke, nanti kita tadi kan masuk tuh dari situ dulu, coba tarik mundur dulu, kita udah disini aja, apa yang membuat saya kok weleh, 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 ini loh, tadi kita nyari, kita naik grab sampai disini, petanya nunjukin kesana, tapi saya udah curiga, ada sesuatu nih, rumah ini, gitu ya, tuh, lihat tuh. Tuh, kan, sampai bata merahnya, kenapa ya, belum lama nih, saya juga lihat, ada orang, ada orang Wong Gito Galu yang normal-normal juga, yang sama, bata merahnya dikeluarin. Sekarang, ayo kita lihat, kita masuk ke markasnya lagi, sekarang kita duduk lagi, tapi ada selingat sedikit, sang putri, boleh nggak nanya kepada ini, kalau sang pangeran ini orangnya gimana sih? Ini pegawai saya nih, kalau Bapak ini gimana nih, kira-kira orangnya? Gualak, ganas, atau gimana nih? Oh iya, gak alak, hendak. Betul, jadi gimana? Apa ketawa mulu, atau gimana? Bapak itu orangnya asik. Tuh, orangnya asik, oke, itu orangnya asik, terus apa lagi, Mak? Baik. Baik, nah ini spontan loh teman-teman, eh, tadi udah diatur ya. Oh, enggak. Nah, nggak cahaya saya nih, oke, terus apa lagi? Orangnya kreatif, kerja keras. Kreatif? Kalau nggak kreatif nggak bisa kan, Om? Oke, kerja keras ya. Udah, cukup lah ini, kayaknya udah di setel nih. Iya, satu yang negatif deh, apa deh? Nggak denger, nggak denger. Apa sih negatifnya? Nggak ada. Nggak ada, ngomong. Makasih banyak. Nggak berani ngomong, Om. Ayo, 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 ayo. Nih teman-teman, ini dia. Walaupun ruangannya cuma kira-kira 2,5 kali 3. Iya, 2,5 kali 3, betul. Nah, disinilah sumbernya ini. Saya mengambil ini cuma satu meja ini dulu. Nih, satu meja. Kita lihat, mejanya. Mas, duduk dong, duduk dong. Lagi beraksi gimana? Biar tahu. Eh, tapi sebentar, sorry. Minta amin izin. Sebelum beraksi, ini loh. Ten-teng. Vespa Mania. Dreng, dreng, dreng. Ada Bluetooth-nya. Speakernya juga keren, keren, keren. Ya, karena saya orang nggak normal. Makanya yang pada ke-padaan di sini, selama-telama nggak normal. Biar teman-teman bisa melihat langsung aja prosesnya gimana, contoh. Ayo, ru, dari sini, ru. Nah, udah, ini jarak dekat, dah. Jadi sebenarnya kan banyak macam ya. Kebetulan tadi, ini kan memang kalau saya sehari men-targetkan umum karna-raju, jadi satu profesi ya. Ya, kebetulan tadi ini udah selesai, ada empat mobil nih. Empat mobil? Iya, satu hari. Oh, satu hari? Iya, ini. Satu hari empat mobil bisa? Minimal umum. Ini minimal. Dulu cuma satu hari, cuma satu umum. Oh, ini bicara bisnis berarti. Ya, karena kan udah sekarang udah bisnis, sekarang udah profesional. Target, waktu. Karena waktu, betul. Jangan terlainah di mim-bim dulu, di bayangan. Nah, nggak boleh. Jadi, rata-rata kan teman-teman seprofesi seperti saya ini kan kebanyakan, mereka terjebak dari, ini ya, dia masih merasa ini adalah hobi yang menghasilkan. Bukan sebuah profesi. Tapi kalau bagi saya, selama saya udah, sekarang udah jalan kurang lebih bener-bener profesional tujuh tahun dong saya. Tujuh tahun? Tujuh tahun. Luar biasa, teman-teman. Jadi bener-bener tahu etikanya di mana, batasannya di mana. Betul. Oke, mas, ayo mainkan. Gimana nih, mas ceritanya nih? Jadi, sebenarnya rata-rata, itu kan dari pabrikan seperti ini nih ya. Oke. Contoh nih. Ih, kita ada yang baru nih. Keren-keren. Ini kan kayak hotel ini gini kan. Iya, oke. Biasanya dapet di Indomar dan sebagainya. Benar, harga dulu mas, kasih tau biar kebayangan. Kalau dari, ya kalau sekarang ini Rp30.000 lah. Rp30.000, oke, benar. Jadi, dari bahan seperti ini nanti kita ubah nih. Nah, di Sulawah. Di mana, nah ini kan ada beberapa yang sudah setengah jadi nih. Oke, oke. Saya kasih contoh nih. Ya, seperti ini contohnya ini. Ini, kita itu bikinnya itu bukan malah dari bahan-bahan malah, enggak om. Nah, kenapa pun ada di bahan baru? Ini bahan-bahan yang paling murah yang ada di rumah. Oke, yang paling murah malah. Lebih aranya life hack lah. Oke, oke. Jadi, saya pakai part yang memang semurah mungkin, tapi untung sebanyak mungkin gitu. Betul, betul. Karena prinsip kan ya. Ya, prinsip ekonomi. Jadi, orang-orang enggak tahu. Ini dikiranya kita pakai bahan material untuk market. Sebenarnya enggak. Ini cuma paper clip ya, om. Ini paper clipnya di situ. Teman-teman, paper clip. Tuh, teman-teman. Kita lurusin, terus kita bikin rak seperti ini. Terus? Nah, jadi, kan istilah otomatis murah banget, om. Bener. Satu kotak ini enggak sampai 10 ribu. Betul. Itu bahan-bahannya, saya sebenarnya sih. Jadi, rata-rata, saya sebenarnya ngikutin permintaan bisa, kadang kita juga bikin juga bisa. Terus, kemudian, di sini ada cat-cat nih. Yang memang bisa saya pakai. Senjata-senjata ini, penduduknya. Ya, karena kembali lagi ke bisnis, saya enggak pernah pakai Charjadium. Jadi, semuanya nge-pink sendiri. Oh, prinsip-prinsip gitu. Jadi, ya karena mungkin dulu saya suka sama design juga. Jadi, punya layar mudasar, gimana sih cara nyampur warna. Oke, oke, oke. Jadi, saya enggak perlu beli semua warna, enggak perlu. Jadi, cuma, ya, kayak CMYK atau RGB lah. Oke. Jadi, saya beli cuma beberapa aja, terus tinggal main campur-campur aja. Oke. Kebetulan, kalau untuk bikin rustic pun juga gitu. Kayak seperti ini kan, ini rustic nih. Nah, ini dia di teman-teman. Rata-rata, orang itu selalu beli jadi cat untuk rustic ada, om. Oke. Ini mahal sekali, om. Oh, mahal-mahal? Mahal sekali. Oke. Kalau langsung jadi cat rustic itu, 10 mili, segini nih, 10 mili ya. Kurang kecil segini ya. Itu warganya bisa sampai 90 ribu, 100 ribu. Karena terlalu mahal, waktu itu saya mulai riset itu kurang lebih satu tahun, om. Terus? Saya bikin gimana caranya bisa mendekati hasil dari cat yang tadi mahal tadi. Akhirnya bisa. Dan itu bisa diaplikasikan ke semua kerjaan saya sekarang yang saya kerjakan. Nah, itu yang bisa saya share ke, saya juga punya komunitas ya, namanya Rustic. Jadi yang dinawingi oleh top tadi itu, kita share ilmu ke mereka. Jadi gimana sih caranya bikin bahan semurah mungkin, tapi dengan hasil yang semaksimal mungkin. Apakah boleh dibagi untuk teman-teman, kalau mau bikin rustic, prinsipnya? Sebenarnya kalau lebih banyak itu, kalau untuk konsep sih, yang utama pasti jelas konsep. Pemahaman warna sebenarnya sih, om. Gimana caranya dapat bikin mobil rustic yang masimal, ya jangan salah. Kalau misalnya kita bikin rustic, kan nggak mungkin mobil yang tahun-bahun baru, kan nggak cocok tuh. Benar. Harusnya kita paham. Nah, tahun kayak misalnya tahun 90, kebawah itu kan cocok tuh. Karena secara umur kan udah, mereka kan ada pelapukan dan sebagainya. Logika dulu ya teman-teman. Jangan kebalik nih. Tapi ada sih beberapa orang yang memang nyeleneh dalam tali kutip, ingin bikin suatu hal beda, ya kita nerima seperti itu. Cuma kita sarankan, kita sarankan yang memang sesuai lah seperti itu. Jadi sesuai dengan permintaan. Terus kemudian kan, dari bahan-bahan ini, kita semua radini, kita olah, terus kemudian ruka bisa saya lihat seperti ini. Contohnya nih. Nah, ini pun juga gitu om. Jadi selama ini, orang-orang selalu yang seprofesinya, bikin seperti ini, aksesor seperti ini tuh, dia mereka pakai 3D print. Pakai apa? 3D print. Oke. Cuma kalau saya nggak, saya manual. Ah, kayak apa lagi nih? Jadi, tas ini. Orang kalau nggak tahu, ini sebenarnya pakai masking tape deh om. Apa? Masking tape untuk isolasi seperti ini ya. Apa isinya? Nah, ini kelihatan nih. Isolasi kertas deh om. Oh, tinggal tempel, warnain. Iya, temen-temen. Ini bikin kemah nih. Ini kan rata atasnya gini kan. Diwarnain semuanya. Pakai pek-pek. Oh, ya ampun. Jadi artinya kita bicara ini nih, masking tape tuh kan punya ketebalan. Betul. Dimensinya tinggal diatur, tebal tipis, bahkan diukir, digunting. Tinggal diwarnain jadinya. Seperti itu. Teman-teman, luar biasa nih ilmunya. Jadi rata-rata semuanya ini, hampir semuanya itu, kita lifehack dari bahan yang ada di rumah. Segampang mungkin, semurah mungkin, dijadikan semaksimal mungkin untuk menghasilkan kita seperti itu. Jadi banyak orang yang gak pernah ngira, terutama bully ya. Di sini banyak misu buat apa. Sebenarnya mereka gak ngerti. Biasanya kan disini kayak suruh dunia seperti ini nih. Kita bikin untuk bikin kayak selimutnya mobil nih. Ini dari tisu ini. Nah ini diorama nih. Nah seperti ini. Ini dari tisu ini sebenarnya nih. Tapi kalau orang gak ngerti, dari apa gak ngerti seperti itu. Jadi semuanya itu, kayak ini, dindingnya kayu ini. Ini pakai stick ice cream. Kalau di belakang ini kan, ini stick ice cream. Boleh, 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 boleh. Teman-teman, tahu doang stick ice cream, pakai titik-titiknya ya. Kalau yang itu, kayunya tuh. Jadi sebenarnya, kalau kita ngejabarin semuanya, banyak banget sebenarnya. Dan seru banget. Di sini, di sini. Biar seru dong. Oke. Ini udah gambaran besar, tapi sudah dapat. Ilmunya sudah dapat. Ada yang luar biasa, yaitu ada semen sebuah keindahan itu, bukan cuma di fisik. Tapi artinya dari mamas bercerita, sudah menyampaikan rasa keindahan. Memang dari semesta. Bahkan ada rasa ingin saling berbagi, share, ilmu, itu yang membuat siang jauh lebih indah. Betul, Om. Itu kalau saya dulu-dulu, berprinsip, kalau kita mau sukses sendirian itu biasa, Om. Tapi kalau kita sukses bareng-bareng, sama orang lain itu, itu menurut saya luar biasa sekali. Wah, saya sangat bersyukur. Jadi memang sekarang ini, sudah banyak dari teman-teman yang ingin belajar itu, itu benar-benar kalau memang niat belajar, itu free, Om. Belajar ke sini gratis. Kecuali kalau ada beberapa orang yang minta kursus. Beda lagi, ya. Jadi kalau sebenarnya orang-orang kalau belajar, saya nggak nyiapin materi, tapi kamu boleh tanya apa aja pada saat saya kerja. Baik. Apapun saya buka. Benar, benar. Sampai cara cantik benar. Makanya selama ini kan, kalau bikin workshop, saya nggak mau berbayar, Om. Ya, luar biasa. Jadi untuk teman-teman itu, kalau mau belajar, ayo. Ya, namanya ilmu. Sharing. Kalau bagi saya itu, itu salah satu tabungan saya, Om. Nanti buat di kehidupan yang lain, ilmu yang bermanfaat. Dan nggak usah jauh-jauh kehidupan yang sekarang aja, udah otomatis kok, ya. Ya, jadi nggak sampai di situ, Om. Jadi begitu kalau teman-teman udah mulai bisa belajar, bikin, mereka masih kesusahan untuk jualan, kita bantu. Masih ada bantuan seperti itu luar biasa. Kita bimbing. Gimana sih caranya jualan keluar? Gimana caranya berkomunikasi dengan orang luar? Cara membayar gimana? Semua kita bimbing. Ya, karena ya tadi, misalnya saya sebenarnya percuma. Kalau misalnya kita mau maju sendirian, itu biasa sebenarnya, Om. Tapi kalau misalnya kita bisa bermanfaat untuk orang lain, bagi saya itu kepuasan yang memang nggak terbayarkan selama ini, Om. Saya kebayang. Saya kebayang. Jadi, makanya saya bikin komunitas itu tadi, itu sudah banyak yang sering ke sini, mereka untuk, ya kadang ke sini cuma konsultasi tuh. Biasanya kan ada beberapa teman itu yang, ya istilahnya digembusin lah sama orang-orang terdekat mereka. Misalnya, ini ada yang dia mulai belajar untuk jualan, ya tiba-tiba orang tuanya bilang, kamu itu nggak jelas, sebagainya gitu. Ah, pasti. Ya karena, saya pun ngalamin itu, Om. Dulu waktu pada saat saya resign awal, ibu saya tuh nggak rela kalau saya tuh kelepas pekerjaan saya. Bener. Padahal ibadah akhirnya kan semuanya butuh pebuktian, butuh waktu lah. Bener. kebetulan waktu itu, al-mahum bapak saya juga ngomong, pada saat saya, waktu itu galau amniop. Jadi, mau melanjutkan untuk bikin konsultan tadi di jalan terus, atau saya memilih hobi saya ini. Cuma simple sebenarnya sih, waktu itu bilang, bapak bilang, yaudah, nggak perlu repot. Mana yang buat kamu itu nyaman, plus yang penting yang kedua, ya kamu harus bisa mentanggung jawab dengan sama pilihan kamu. Kalau itu udah kamu pilih, yaudah silahkan, tinggal jalan aja. Insya Allah, kalau misalnya udah jalannya memang dari sana seperti itu, ya kamu harus yakin bisa sukses di situ seperti itu. Nah, teman-teman, ini jadi luar biasa sekali. Ini mungkin hanya percakapan ringan di dalam ruang yang sempit, tapi maknanya saya agak dengan kata-kata agak susah, cuman kita saling merasa ya bahwa mudah-mudahan bisa menginspirasi semua teman-teman, siapa saja, dimana saja. Bukan cuman masalah ilmu pengetahuan ini, tapi yang jauh lebih besar dari itu, yaitu spirit untuk kita berbagi. Apa saja yang kita punya. Karena kalau kita sharing, jangan khawatir, ilmu itu nggak ada habisnya. Nggak mungkin kita terus kekurangan ilmu. Terus begitu kita sharing ilmu yang ada di sini, di bandara kayak kita, dia memang kelihatan dia berkurang menurut, tapi bukannya berkurang terus ininya kosong, otomatis ke isi yang lain. Betul, betul. Kita bertambah. Setuju, betul. Betul sekali itu. Dan itu sebenarnya proses yang menggerakkan kehidupan semesta ini. Jadi, apa ya? Saya agak menggantikan kata-kata yang mau saya, tapi itunya berbagilah kebaikan. Berbagi, betul. Saya setuju sekali, Om. Jadi, kalau saya sendiri sejauh ini, selama tujuh tahun ini, meskipun banyak tuh nada sumbang dari beberapa orang, orang ngomong, ngapain kamu kok sehari, ngapain kamu kok bagi ilmu, ngapain kamu tunjukin dapuranmu, dan sebeginya. Bagi saya nggak di situ, Om. Jadi, kalau saya sendiri sudah percaya, yang namanya berbagi itu bukan masalah, apa istilahnya, nantinya akan untung rugi, bukan. Betul. Jadi, ya saya simpel sih sebenarnya, Om. Selama kita bisa memberikan manfaat kepada orang yang lain, dan orang lain itu mendapatkan manfaat balik dari apa yang kita beri, ilmu raji. Itu dengan sendirinya, ya secara alami lah. Itu timbal balik, itu semuanya nggak perlu dibilangin apapun, itu pasti akan kembali ke kita sendiri. Semua kebaikan seperti itu. Jadi, makanya selama itu, saya selama ini, ya, welcome semua. Jadi, mau dari manapun, bahkan yang paling jauh dulu dari Brunei, Om. Datang ke sini, saya tanyain, kenapa kamu harus ke sini? Ternyata di sana itu nggak ada yang mau ngajarin. Karena bagi mereka, ini ladang mereka untuk cari uang. Sampai segitunya. Saya tuh sampai eran. Sampai 4 hari, 3 malam waktu itu belajar di sini. Akhirnya dia belajar, balik di sana, dia udah mulai bisa bikin, gitu. Jadi, ya, nggak sampai mikro sejauh itu, Om. Jadi, saya sih mikirnya kan, selama bisa berbagi, selama saya masih bisa memberikan ilmu yang saya punya, yang saya miliki, ya kenapa nggak seperti itu? Salut. God bless you, my bro. Makasih banyak, Om. Semangat, ya. Lanjutkan, ya. Siap. Petugas. Namanya petugas, maaf ya. Betul, Om. Betul, Om. Jadi, memang sebenarnya, saya harapannya sih, kalau saya seperti ini, di harapan saya, orang yang mendapatkan ilmu saya pun, juga akan berbagi ke orang yang lain. Otomatis. Itu yang seperti yang saya inginkan, seperti itu. Memang. Jadi, saya rasa sih, semua kebaikan itu, nantinya akan, dengan sendirinya, akan kembali menjadi baik. Buat kita sama lingkungan kita, seperti otomatis. Itu hanya dalam skala kecil, dalam skala besar, sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Mama, dengan mungkin saya juga melakukan, atau teman-teman yang lain juga banyak. Sebenarnya, kita ini, boleh dibilang, menggerakkan, roda kehidupan semesta ini. Benar. Ya. Karena dengan, energi syarat itu, rasa itu, dengan tugas dari itu, itu kita, memang benar-benar menggerakkan kehidupan ini. Benar. Benar sekali, Om. Benar. Luar biasa. Kasih kalau kita bilang, universal. Universal. Jadi, siapapun, nggak pedul siapapun, apapun. Oke. Tanpa kata-kata lagi, mudah-mudahan menginspirasi ya, teman-teman. Sebentar lagi, kita akan klik lagi-lihat lagi, tapi di luar masalah itu, tadi memang, hanya dalam ruang sempit ini, memang kecil ini. Tapi, makna, atau mungkin, apa yang Mama sekerjakan, itu, gaunya sangat luar biasa. Insya Allah. Amin. Amin. Luar biasa. Teman-teman, salam semua, sehat selalu. Amin. Terima kasih.